Kerajaan yang tidak tergoncangkan Ibrani 12 ayat 28 dan 29 Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan Pada suatu hari kelak, Tuhan akan meluntuhkan tatanan dunia yang sekarang ini serta mengguncangkan alam semesta ini hingga hancur berantakan Bentuk bumi yang sekarang ini tidak bersifat kekal Bumi ini akan dibinasakan oleh api dan diganti dengan langit baru dan bumi yang baru Satu-satunya yang akan bertahan dalam bentuknya yang sekarang ini adalah kerajaan Tuhan dan mereka yang menjadi anggotanya Sebab itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Semoga Tuhan Yesus memberkati